Halo teman-teman semuanya, kali ini saya akan bahas mengapa Sony Alpha 7 III ini masih dicari-cari dan masih sangat worthy di tahun 2024. Kalau saya ingat-ingat lagi, tepatnya 6 tahun yang lalu, di tahun 2018, Sony Alpha 7 III adalah kamera mirrorless full frame yang kualitasnya oke banget di atas rata-rata dibandingkan dengan kamera-kamera lain di zamannya. Alpha 7 III ini jauh lebih baik daripada kamera Sony generasi sebelumnya yaitu Alpha 7 II. Dari segi kualitas gambar, kinerja autofocus, dan foto berturutnya itu lebih bagus. Dan yang menurut saya paling penting adalah kualitas warnanya, terutama untuk warna kulit, terlihat lebih baik, lebih alami. Meskipun Alpha 7 II sebenarnya sama-sama kamera full frame dan resolusinya juga sama, 24MP. Bagi saya yang sering foto-portret, hasil fotonya terlihat lebih natural dan tidak merepotkan untuk editing. Sony Alpha 7 III ini juga cukup bandel. Yang punya saya tidak pernah bermasalah, tidak pernah masuk bengkel. Padahal saya sudah menggunakannya selama 5 tahunan. Berbeda dengan Sony Alpha 7 II, saya dengar banyak sekali yang bermasalah, terutama di fleksibel layar LCD-nya. Dan juga Alpha 7 II, saya perhatikan tidak tahan dipakai di cuaca ekstrim. Sering mati layar LCD-nya dan jendela bidiknya. Saya memang tidak membeli Alpha 7 III ini langsung pas dirilis. Seperti biasa, saya perlu menimbang-imbang dulu. Setelah kurang lebih 1 tahun, saya baru beli. Dulu alasan utama saya untuk membeli Alpha 7 III ini, karena saya perlu kamera Sony untuk mereview lensa-lensa baru. Sebelumnya, memang saya sudah punya Sony Alpha 6000, tapi kamera itu sensornya APS-C. Jadi kalau untuk menguji lensa full frame, rasanya kurang afdol ya, kurang pas. Nah, setelah saya ngobrol-ngobrol sama istri saya, si Isan, akhirnya dia setuju membeli kamera Sony Alpha 7 III ini. Soalnya alasan saya adalah buat kerja, bukan untuk hobi. Waktu itu, Sony Alpha 7 III masih nggak semurah sekarang. Harganya mendekati 30 juta body only. Tapi Isan di luar dugaan setuju. Isan memang nggak terlalu tahu soal teknis kamera, seperti ukuran sensor, spesifikasi, feature, dan sebagainya. Tapi mungkin dia punya firasat, kamera ini bagus, dan kita tidak akan nyesal, dan akan balik modal nantinya. Secara fitur, memang Sony Alpha 7 III ini cukup lengkap. Untuk hobi atau kerja juga oke. Baterainya sudah besar, ada dual cut slot, ada jendela bidik, ada image stabilization di bodinya juga. Waktu saya diundang di launching kamera Sony di Singapura, kurang lebih beberapa tahun yang lalu, saya pernah berkomentar ke salah satu manajer Sony. Kalau Sony Alpha 7 III ini, menurut saya itu terlalu canggih untuk zamannya. Dan menurut saya, harganya itu yang 30 juta saat itu sangat pas sekali. Harganya kurang lebih sama dengan kamera DSLR full frame 24MP di masanya. Tapi Sony Alpha 7 III ini jauh lebih canggih dan juga future proof. Artinya di masa depan, kamera Miros ini juga akan tetap memuaskan dan nilainya cukup bertahan. Beberapa tahun kemudian, popularitas Alpha 7 III ini sudah melebihi kamera-kamera DSLR full frame, yang dulunya jadi workhorse, fotografer profesional. Sekarang apa lagi? Si Sony Alpha 7 III ini kan harganya sudah turun ke sekitar 22-23 jutaan, body only dan juga baru. Yang bekas mungkin lebih murah lagi mestinya. Jadi lebih worthy lagi bagi teman-teman yang mau entry ke sistem kamera Sony yang full frame. Berbeda dengan Sony Alpha 7 IV penerusnya Alpha 7 III, peningkatannya lebih terasa incremental atau nggak banyak. Memang resolusinya meningkat menjadi 33MP. Tapi menurut saya tidak terlalu signifikan terutama untuk fotografi. Untuk spek video malahan lebih banyak terasa. Misalnya dari 4K 30p menjadi 4K 60p, meskipun dalam format Super 35 atau APS-C crop. Dan sudah ada S-Cinetone-nya bagi yang nggak suka color grading. Kami sendiri di info fotografi masih mempertahankan Sony Alpha 7 III untuk sebagian besar keperluan review. Karena seperti teman-teman yang sering nonton info fotografi, banyak perusahaan yang menjamin atau mengirimkan lensa untuk saya review. Seperti lensa Tamron, lensa Maiki, lensa 7 artisan, dan sebagainya. Biasanya mereka pasti bikin untuk Sony E-mount karena izinnya sepertinya paling mudah. Dan juga karena kamera Sony banyak sekali penggunanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Memang kadang-kadang lensa-lensa baru yang katanya tajam banget, saya perlu kamera dengan resolusi yang lebih tinggi dari 24MP. Biar kita bisa lihat apakah benar-benar lensa itu bisa resolve detail atau tidak. Maka itu kadang-kadang saya meminjam Sony Alpha 7 R5 yang beresolusi 61MP dari teman saya. Jadi kalaupun ke depannya nanti saya perlu upgrade, sepertinya saya akan langsung ke 60MP daripada yang 30 atau 40an MP. Kalau kita lihat dari perspektif 2024, beberapa teknologi Alpha 7 III memang kelihatan sudah ketinggalan. Misalnya menunya masih susunan lama, yang susunannya kurang tertata. Sehingga kadang kalau kita mencari satu menu item, itu cukup lama ya, cukup merepotkan mesti cari-carinya. Nah kedua, layar LCD-nya ini tidak bisa diputar ke samping, bisanya ke atas dan ke bawah saja. Sebenarnya desain layar ini tergantung pada pemakai. Ada fotografer yang justru senang layar yang seperti ini. Tapi di zaman sekarang, di mana videografi juga menjadi penting, layar putar samping dan juga bisa putar ke depan, itu lebih membantu sepertinya. Lalu kualitas layar LCD-nya menurut saya kurang akurat. Artinya, apa yang didisplay di layar, itu berbeda cukup jauh dengan hasil yang akan kita lihat di layar besar monitor. Kadang-kadang, ini bikin saya agak ragu di lapangan. Apakah gambar yang sudah saya foto ini settingnya sudah benar atau tidak? Fokus atau enggak? Warnanya akurat atau enggak? Satu lagi tentang sistem autofocus-nya. Meskipun sistem autofocus ini sudah sangat cepat ya, tapi deteksi wajah, mata, kadang-kadang bisa gagal saat subjek itu terlalu jauh atau tidak melihat ke kamera dan belum bisa mendeteksi subjek lain seperti badan manusia, mata burung, otomotif, dan lain-lainnya yang tersedia di kamera Sony yang jauh lebih canggih. Di sisi budget, harga kamera yang sudah 20-an juta dan harga kamera bekas yang mungkin di bawah 20 juta, Menurut saya, ini jadi sama dengan kamera-kamera Sony yang APS-C seperti Sony Alpha 6700. Alpha 6700 itu adalah kamera mirrorless yang lebih canggih memang karena dirilis baru-baru saja. Dan saya juga sudah bahas perbandingan kedua kamera ini di video yang terpisah, teman-teman nanti bisa nonton. Tapi menurut saya, Alpha 7 III ini masih unggul dalam hal ekosistem lensa, terutama untuk lensa full frame Sony E-mount, menurut saya lebih banyak pilihannya dari yang murah, dari pihak ketiga, atau dari Sony sendiri. Memang sih, Alpha 6700 itu juga kita bisa pasang dengan lensa-lensa APS-C dan full frame-nya Sony. Tapi kalau dipasang dengan lensa-lensa yang full frame, jadi kurang optimal karena sensor APS-C ini kan hanya memanfaatkan sebagian dari lensanya saja. Sony juga punya kamera full frame dengan harga yang cukup mirip, misalnya Sony Alpha 7C. Ada peningkatan sedikit di Alpha 7C ini dikini aja autofocus dan video, tapi secara umum banyak juga yang diturunin. Seperti kualitas jendela bidiknya dan juga memory card-nya cuma satu slot saja. Kalau teman-teman lebih suka videografi, Alpha 7C menurut saya oke juga, karena ukurannya yang ringkas itu lebih mudah dirig atau dipasang di gimbal. Alpha 7C dirilis setelah Alpha 7 III. Dan karena Sony Alpha 7C ini malah terkesan sedikit downgrade dari Alpha 7 III, maka itu saya juga tidak merasa terlalu menyesal beli Alpha 7 III sebelum menunggu Alpha 7C-nya rilis. Sisanya belum ada keluhan lagi sih. Jadi menurut saya, Sony Alpha 7 III ini tetap merupakan kamera mirrors full frame yang solid bagi teman-teman yang mau masuk ke sistem full frame dengan budget yang cukup terbatas. Kami juga belum berencana menjual kamera ini. Mungkin kalau 1-2 tahun lagi ada Sony Alpha 7 V yang akan hadir dan peningkatannya signifikan, saya mungkin akan menimbang-nimbang untuk upgrade. Tapi sementara itu, kita hold on Alpha 7 III ini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya.